Halo dengan Kak Frida, kali ini saya mau menjelaskan secara singkat perbedaan antara bilangan kuadrat dan bilangan kubik serta manfaatnya dalam menghitung luas bidang dan volume ruang atau bentuk 3 dimensi tapi sebelum saya melanjutkan ke penjelasannya bagaimana apakah dikadik sudah menghafal perkalian 1 sampai dengan 10 kalau belum, tetap semangat ya untuk menghafal perkaliannya baik, saya lanjutkan letak perbedaan antara bilangan kuadrat dan bilangan kubik yaitu kalau bilangan kuadrat, bilangan dasarnya memiliki pangkat berupa angka 2 sedangkan bilangan kubik, bilangan dasarnya memiliki pangkat berupa angka 3 lalu misalnya kita mau menghitungnya bagaimana misalnya kita pakai angka 4 disini kita taruh pangkatnya 2 disini juga angka 4, kita taruh pangkatnya berupa angka 3 cara penyelesaiannya, ingat angka dasarnya 4 sebanyak 2 4, 4, kita pakai tanda perkalian disini muka hasilnya sama dengan 16 untuk 4 pangkat 3 sendiri sama dengan, ingat angka dasarnya 4 berjumlah 3 kita tulis 4 4, 4, kita taruh tanda perkalian disini kita selesaikan, selesaikan muka yang pertama dulu kalau misalnya adik-adik belum menghafal perkalian 4-nya kita tulis 4 kali 4 sama dengan 16 kemudian 16 dikali 4 lagi hasilnya sama dengan 64 maka 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64 kira-kira seperti itu letak perbedaan antara bilangan kuadrat dan bilangan kubik terletak pada, kalau bilangan kuadrat pangkatnya berupa angka 2 bilangan kubik pangkatnya berupa angka 3 dengan proses perhitungan seperti ini lalu bagaimana dengan manfaatnya untuk manfaat dari bilangan kuadrat dan bilangan kubik sendiri masing-masing untuk bilangan kuadrat karena bilangan kuadrat itu angka dasarnya sama maka tentu kita harus menghitung suatu bidang yang memiliki panjang sisinya sama bidang yang memiliki panjang sisinya sama apa? bilangan persegi ingat, bilangan persegi memiliki panjang sisinya sama dia hanya memiliki ukuran panjang dan lebar sehingga disebut dua dimensi sedangkan untuk bilangan kubik ingat, angka dasarnya sama dan memiliki pangkat 3 maka tentu kita harus menghitung suatu volume yang memiliki panjang rusuk sama volumenya apa? volumenya berupa kubus disini sudah saya taruh panjang rusuknya 5 maka kita menyamakan saja untuk bidang perseginya disini persegi kita taruh saya gambar ulang disini panjang sisi 5 panjang sisi B saya belum diketahui luasnya berapa? maka luasnya sama dengan ingat, ingat, angka 5 sebagai angka dasar 5 dikali 5 hasilnya sama dengan 25 kemudian untuk volume ruang kita pakai lagi angka dasarnya 5 karena tadi sudah saya taruh disini 5 untuk kita menghitung kubus ingat, kubus memiliki panjang rusuk yang sama jadi kalau misalnya disini 5 dikali panjangnya 5 maka disini juga 5 ke sana juga 5 kenapa disebut? 3 dimensi karena memiliki ukuran 3 ukuran ada ukuran lebar kemudian ada panjangnya kemudian ada tingginya sehingga dia membentuk disini membentuk ruang ada ruangnya karena memiliki lebar, panjang, dan tinggi maka disini kita tulis karena panjang rusuknya 5 maka kita selesaikan volumenya sama dengan disini luas ya luas persegi volume dari kubus tadi sama dengan ingat angka dasarnya 5 5 disini kita tulis 5 dikali 5 dikali 5 hasilnya sama dengan berapa? 5 kali 5 25 kemudian kita kalikan lagi dengan 5 ini sama dengan 125 jadi kira-kira seperti itu manfaat dari menggunakan bilangan kuadrat untuk menghitung luas bidang dan volume ruang untuk luas bidangnya sendiri adalah bidang persegi sedangkan untuk volume volume atau ruangnya adalah volume kubus kira-kira seperti itu semoga apa yang saya bagikan disini bermanfaat silakan di-share ke teman-temannya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati